Hai bodi kit khusus JR ada logo JR di sisi kanan lampu utama ini dengan pidur auto lampu sense sequential lampu DRL ada poklem halogen pelak 17 inci pulblek dilengkapi dengan cakram dilengkapi dengan rem ABS kaca spion warna hitam dilengkapi dengan lampu sen dilengkapi dengan talang air JR dilengkapi dengan smart entry handle system tarik di lapis krom sisi belakang juga dilengkapi dengan body kit khusus dilengkapi dengan sensor mundur dilengkapi dengan kamera mundur lampu di belakang LED dilengkapi dengan wiper belakang high monster lamp dan sub-pin antena transmisi CPT dilengkapi dengan paddle seat dilengkapi dengan steering suite speedometer animasi biar dapat di set 4 tampilan dilengkapi dengan engine start AC digital dengan fitur auto dilengkapi dengan head unit top screen dengan pencerminan tiling Halo semuanya apa kabar semoga hari segala aktivitas kita tidak bermudah rejeki diperlancar amin hari ini peristiwa akan mereview lagi all new rice rice GR sport 1.0 turbo warna black turquoise metallic Nik 2023 ini peristiwa akan review dari segi eksterior maupun interior peristiwa akan review fitur-fiturnya sebelum lanjut video ini dibantu like komentar subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar anda dapat notifikasi video terbaru dari predisi matupang jika buku informasi konsultasi mobil baru Boeing 08536 207 2000 atau 0811 612 2000 dapatkan program spesial untuk pembelian new rice di bulan April 2023 ini dia all new rice rice GR sport warna black turquoise ini model terbaru Nik 2023 ini tampilan depan tampilan elegan dengan grill besar ciri khas daripada Toyota ini ada logo GR ini untuk lampu utamanya menggunakan lampu utama LED dengan fitur auto lampu send sekuensial dilengkapi dengan DRL dilengkapi dengan poklem halogen tampilan depan Hai tampilan elegan dan sporty untuk Hai rice GR sport CPT 1.0 turbo warna black turquoise nikah metallic terlihat si samping Hai untuk tampilan samping Hai tampilan elegan dan sporty untuk pelak ini menggunakan pelak pulblek ini dilengkapi dengan rem ABS dilengkapi cakram ini 4 bar roda untuk profil ban 205 per 60 R17 94 H kita lihat lagi disini ini untuk kaca spion berwarna hitam ada lampu send pilar pintu berwarna gelap seolah lah kata depan dan belakang menyatu hingga ke belakang di bawah sini ada body kit dan stiker GR handle berlapis krom ada smart entry sistem tarik Hai untuk door trimnya berwarna berwarna hitam ini berwarna hitam ini berbahan soft touch ini ada silver untuk handlenya 12 tempat botol minum speaker kontrol kaca ke bawah membuka ke atas untuk menutup ini kontrol pintunya ini ada ada krom di sini ada untuk tempat botol minum laci nya dan dibawah sini ada lampu ya khusus yang GR ini ada apar Hai kota obat kunci-kunci ada dibawah sini dongkrak ini slidingnya kita bisa atur untuk joknya Hai sudah dilapis kulit sandaran tidak bisa atur dan ini septibel hai 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 kita lihat lagi untuk handle Hai berlapis krom sistem tarik Hai door trimnya sama Hai ini berbahan softos juga ini berbahan plastik ya satu tempat botol minum speaker nih kontrol kaca Hai kontrol pintu ini ada chrome Hai disini ada celok protection kalau kita sorong searah panah ini otomatis mal fungsi handle tidak bisa kita buka kita dari dalam pintu tidak bisa buka kita buka pakai handle dalam hanya bisa dibuka dari luar kita geser kembali berlaluan panah ini baru berfungsi di sini Hai laci nya ada karpet GR ini ada isopic septibel ini kita bisa lipat rata dengan lantai untuk sisi belakang menggunakan tromol dan empat roda ini untuk mem tutup tanknya ini sebelah kiri pengemudi sisi belakang sisi belakang tampilan elegan dan sporty dengan bodi khusus ini ada sensor mundur ada kamera mundur sisi kiri rai sisi kanan GR spot ini hitam glossy lampu belakang juga LED ada wiper belakang menggunakan high mouse top lamp dan menggunakan sapi antena ini pastikan pembeliannya di oto 2000 untuk mendapatkan kaca pelilumar pada all new rise ini membuka bagasinya kita buka dari sini ini bagasi yang luas ini kita bisa lihat di sini bahan cadangannya ini kita bisa atur posisinya agar kita dapat space lebih ini kita bisa lipat kalau kita tidak gunakan untuk tiap barisnya menggunakan headrest langit-langit warna krim penutupnya kita tarik yang ini coakan yang ini kita lihat lagi di sisi ini di pengemudi ini ada smart entry juga ada lubang kuci manual handle berlapis chrome sistem tarik satu dua tempat betul minum ini kontrol kaca yang sisi depan auto ini untuk mengunci kaca samping dan belakang ini untuk lipat spion elektrik mirar L pengaturan kanan L pengaturan kiri sentral lock kita lihat di bawah sini ini untuk membuka kap mesin pedalnya dua karena yang otomatik ini untuk pengaturan tail steering ini untuk membuka tutup tangki ini untuk pengaturan sandaran pengaturan sandaran ini untuk pengaturan dudukannya selainnya kita bisa atur tekanan ban depan dan belakang 35 untuk all new rice banyak promo spesial yang bisa dapatkan untuk pembelian all new rice di bulan April 2023 diantaranya masih ada gratis oli dan suku carang sampai dengan 50 ribu kilometer bunga 0% hingga 2 tahun gratis asuransi all risk hingga 2 tahun DP ringan DP mulai 20% tenor kredit bisa anda pilih hingga 5 tahun kita lanjutkan ke ruang mesin daripada all new rice GR spot 1,0 turbo ikutin terus ini dia ruang mesin dapur pacu daripada all new rice GR spot 1,0 turbo menggunakan mesin 1000 cc dengan tenor g turbo sehingga mesin daripada all new rice ini setara dengan mesin 1500 tenaga yang dihasilkan maksimal dan pemakaian bahan bakar juga efisien ini untuk membuka mesin setelah kita buka dari depan inteknya posisinya tinggi jadi tidak usah latir melewati gerangan pastinya aman dari mogok karena bancir saringan hawa kotak pius baterai baterai basah rem ABS di belakang sana cek oli dari sini ini dapat gratis oli dari suku carang sampai dengan 50 ribu kilometer ini untuk air radiator sudah menggunakan coolant ini untuk air washer ini untuk minyak rem jaga nya kita lipat di sini ini untuk mesin sudah menggunakan peredam panas ini dipadu dengan penggerak roda depan membuat berkendara dengan all new rice ini dipastikan akan sangat lincah dengan mesin 1000 cc dengan teknologi turbo tenaga yang disisitkan juga maksimal dan pemakaian bahan bakar juga efisien kita akan lanjutkan ke interior daripada all new rice GR spot 1,0 turbo warna black turkish mica metallic ini 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 interior daripada all new rice rice 1,0 turbo GR spot warna black turkish mica metallic ini tuas transmisinya ini menggunakan transmisi CPT ini ada knoknya di sini di ujung sini ini ini ada seat lock kita posisi parkir agar kita bisa geser tuasnya kita tekan ini pakai anak kunci baru kita bisa geser ke belakang ke air netral atau drive ini ada drive ini ada S per M minus dan plus berarti drive posisi di sini S per M posisi kanan ke bawah untuk mengurangi ke atas untuk menambah nanti ya otomatis aktif paddle seat ini paddle seat ini mengurangi ini menambah ini ada engine start RC digital dengan fitur auto lampu hajat 8 unit touch screen dilengkapi dengan pencerminan tiling ini untuk kontrol daripada wiper kontrol daripada lampu-lampu ini ini steering switch yang ini dan yang ini kontrol untuk audio ini kontrol untuk MID dan speedometer ini central lock ini untuk mengunci kaca samping dan belakang lipat spion ini untuk kontrol kaca kita lihat di sini ada untuk 4 botol minum ini untuk sun visar lampu cabin sun visar lagi di sini untuk laci nya di sini ada power outlet ini kuncinya mengunci dan membuka handbrake console box joknya di headrest ada logo GR kunci-kunci ada di bawah sini ini sliding nya kita bisa atur apar juga ada di bawah untuk baris keduanya tiap barisnya tiap kursi nya dilengkapi dengan acceptable langit-langit warna krim untuk menghidupkan karena ini yang metik kita injak rem sampai lampu ini menyala baru kita start posisi parkir kita mau suhu di dalam ruangan ini langsung sejuk kita aktifkan fitur auto otomatis bar nya akan maksimal di suhu yang kita minta ini harus aktif auto ya ini auto untuk membatalkannya kita tekan yang ini ini untuk pengaturan kipas dan pengaturan temperatur ini ini pastikan selalu hidup agar bersilkuasi di dalam ini untuk mematikan AC nya berarti kalau kita matikan ini ini posisi mati berarti hanya blowernya aja yang bekerja ini untuk kipas temperatur oke kita tes kamera mundur oke ini lampu hajat ini head unit nya ini menu di dalamnya ini kita set waktunya dulu set sistem regional clock 23 bulan 4 ini tanggal 14 ini jam 16.14 jam 16.14 set ini 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 menunya ada T-Link ada M-Toyota USB radio dan audio T-Link kita bisa cerminkan tampilan daripada Android tercermin di head unit nya dengan bantuan aplikasi T-Link dan kabel data M-Toyota berisi tentang emergency call Toyota dealer USB auto detect radio kita bisa cari A6 saluran kita auto P dan kita yes ini volume volume di sini kita untuk mencari saluran kita tekan sekali ini untuk searching otomatis kita tekan lama oke kita juga bisa save ya kita save A6 saluran paling kita favoritkan oke kita lihat lagi di menu nya ini ada audio nanti device nya car multimedia ini pengaturan T-Link pengaturan tampilan kita lihat lagi ke sisi sini ini puddle seat ini akan berfungsi pada saat kita di posisi S per M oke kita tes ya oke ini baru pada saat berfungsi ini untuk tampilan sepeda meternya kita bisa set 4 tampilan kita tekan yang ini baru kita geser masuk ke setting design design display 1 display 2 ini display 2 oke ini kita lihat ya ini display 2 kita cek display 3 ini design display 3 tampilannya berubah ya ini sampai 4 tampilan kita juga bisa set 10 pengingat ini cari notification day setting ini 10 pengingat hari-hari penting kita oke oke ini ini kita untuk odometer dan trip ini kita tekan ini trip ini oke ini jika kita butuh tenaga lebih kita tekan power disana ada tulisan power ini berubah merah oke ini untuk lampu-lampu lampu utama Elite Auto kita sudah di interior kita lanjutkan ke spesifikasi daripada all new rise GR spot 1,0 turbo black turkish mica metallic ikutin terus ikutin terus untuk mematikan kita langsung tekan nj start di speedometer ada see you spesifikasi new rise GR spot 1,0 turbo CPT panjang 4,03 meter lebar 1,71 meter tinggi 1,635 meter jarak cross roda 2,525 meter jarak pijak depan 1,475 meter jarak pijak belakang 1,47 meter ground clearance 200 transmisi CPT suspensi depan mic percent suspensi belakang torsion beam sistem kemudi rack and pinion electric power steering sistem rem depan cakram 15 inci rem belakang tromol ukuran ban 205x60 R17 menggunakan mesin 3 silinder 1 baris 12 katup DOHC dengan VPTI isi silinder 998 cc daya maksimum 96 di putaran 6000 RPM torsi maksimum 14,3 di putaran 2400 sampai 4000 RPM kapasitas tangki 36 liter sistem bahan bakar injeksi elektronik New Rise memiliki 12 pilihan warna yang pertama hitam 5 yang kedua grey metallic yang ketiga merah yang ketiga yang ketiga merah yang ketiga Yang keempat, merah hitam Yang kelima, silver metallic Yang keenam, silver metallic black Yang ketujuh, turquoise mica metallic Yang kedelapan, turquoise mica metallic black Yang kesembilan, putih Yang kesepuluh, putih, hitam Yang kesebelas, yellow Yang kedua belas, yellow black Demikian tadi, Predi Simatupang sudah mereview All New Rise GR Sport 1 Komunal Turbo Warna black turquoise mica metallic ini Predi sudah review dari segi eksterior maupun interior Predi juga sudah review fitur-fiturnya Banyak promo spesial yang bisa dapatkan untuk pembelian All New Rise di bulan April 2023 Di antaranya, masih ada gratis oli dan seputaran sampai dengan 50 ribu kilometer Bunga 0%, gratis asuransi All Rise hingga 2 tahun DP mulai 20%, tenor kredit bisa Anda pilih hingga 5 tahun Bagi Anda yang mau harga spesial, promo spesial Terima kasih sudah menonton sampai selesai Semoga info ini bermanfaat untuk Anda Semoga mobil race minyak Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini Salam sehat buat kita semuanya Horas Untuk info seputar Toyota Terima kasih sudah menonton